Pemirsa sebanyak 6 desa terlibat dengan persoalan hukum atas pengelolaan dana desa atau DD dan alokasi dana desa atau ADD tahun 2023 Dan terdapat sekitar 3 kasus yang prosesnya berlanjut dan 3 diantaranya diselesaikan di internal pemerintah daerah Sepanjang tahun 2023 tercatat, sebanyak 6 desa di Kabupaten Ketapang harus terlibat aparat penegak hukum Selain kasus umum, ke-6 desa ini disinggalir terjadi penyalahgunaan realisasi DD dan ADD tahun 2023 Sehingga dilakukan penelidikan oleh aparat penegak hukum baik dari Kejaksaan Negeri Ketapang maupun Polaris Ketapang Fungsional Analis Pemerintah Desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Ketapang, Rudy Hartono mengatakan Meski ini kasih menyelewengan hingga diperiksa APH ini masih ditemukan setiap tahunnya Namun diupayakan terjadi penurunan Sehingga pembinaan terhadap desa dilakukan berkala agar benar-benar dapat digunakan dana desa dan alokasi dana desa sebagaimana mestinya sesuai kebutuhan Rudy menyebut meski pelatihan dan pembinaan terus dilakukan semuanya tergantung kepada desa yang memiliki kewenangan Atas wilayah yang dipimpin dalam menjaga dirinya untuk tidak terlipat dengan hukum Rudy Hartono menambahkan menurut pentauan yang dilakukan Pihaknya kurang harmonis yang kepala desa dengan BPD menjadi salah satu penyebab pihak desa terlibat dengan APH di Kepupaten Ketapang